Halo Sobat Bola, di video kali ini kita akan mengabarkan jadwal serah langsung Liga Champion Europa di matchday terakhir dan membahas peluang beberapa tim untuk lolos ke babak 16 besar UCL dan ke babak playoff 16 besar Liga Europa Berikut selengkapnya Sobat Jadwal di hari Rabu tanggal 2 November jam 00.45 dini hari Pertandingan Leverkusen lawan Klubruk akan ditayangkan Moji TV Sedangkan Porto lawan Atletico Madrid ditayangkan ECTV Selanjutnya jam 3 dini hari Pertandingan Olimpik Marseille lawan Tottenham ditayangkan video Sporting lawan Frankfurt ditayangkan video Masih di hari Rabu jam 3 dini hari Pertandingan Liverpool lawan Napoli ditayangkan Moji TV Rangers lawan Ajax ditayangkan video Victoria Pleasant lawan Barcelona ditayangkan video Dan Bayern München lawan Inter Milan ditayangkan ECTV Dilanjut lagi hari Kamis tanggal 3 November jam 00.45 dini hari Pertandingan Sektar Donets lawan Leipzig ditayangkan Moji TV Real Madrid lawan Celtic ditayangkan ECTV Selanjutnya jam 3 dini hari Pertandingan Chelsea lawan Dynamo Zagreb ditayangkan video AC Milan lawan Salzburg ditayangkan video Masih di hari Kamis jam 3 dini hari Pertandingan Copenhagen lawan Dortmund ditayangkan video Manchester City lawan Sevilla ditayangkan Moji TV Machabi Haifa lawan Benfica ditayangkan video Dan Juventus lawan PSG ditayangkan ECTV Dan berikut ini klasemen UCL sebelum pertandingan di matchday ke-6 Dari grup A, Napoli dan Liverpool sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar UCL Sedangkan Ajax dan Rangers memperbutkan satu tiket babak playoff 16 besar Liga Eropa Dari grup B, Klubruk dan Porto sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar UCL Sementara itu Atletico Madrid dan Leverkusen masih punya peluang untuk lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa Dari grup C, Bayern München dan Inter Milan sudah resmi lolos ke babak 16 besar UCL Barcelona resmi lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa Sedangkan Victoria Plaza sudah resmi gugur Dari grup D, semua tim masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champion Eropa Dan Tottenham hanya butuh hasil limbang melawan Olympique Marseille untuk lolos ke babak 16 besar UCL Dari grup A, Chelsea sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar UCL Sedangkan satu tiket lagi akan diperebutkan oleh AC Milan dan Salzburg Sementara itu Dinamo Zagreb maksimal akan finish di peringkat ketiga Dari grup F, Real Madrid sudah resmi lolos ke babak 16 besar Liga Champion Eropa Sedangkan satu tiket lagi akan diperebutkan oleh Leipzig dan Saktardones Sementara itu, Celtic sudah dipastikan gugur Dari grup G, Manchester City dan Dortmund sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar UCL Sevilla sudah lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa Sedangkan Copenhagen sudah dipastikan gugur Borussia Dortmund dipastikan lolos ke babak 16 besar UCL setelah berhasil menang head-to-head atas Sevilla Dan Sevilla dipastikan lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa setelah menang head-to-head atas Copenhagen Dari grup H, PSG dan Benfica sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champion Eropa Sedangkan Juventus dan Maccabi Haifa masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa Dan berikut ini daftar 12 tim yang sudah resmi lolos ke babak 16 besar UCL Dari grup A, Napoli dan Liverpool Dari grup B, Kulubruk dan Porto Dari grup C, Bayern München dan Inter Milan Dari grup A, baru ada Chelsea Dari grup F, ada Real Madrid Dari grup G, ada Manchester City dan Dortmund Dan dari grup H, ada PSG dan Benfica Sedangkan dua tim yang sudah resmi lolos ke babak playoff 16 besar Liga Eropa yaitu Barcelona dan Sevilla Untuk top skor sementara Liga Champion Eropa sampai saat ini Dipimpin oleh Mbappé dan Mohamed Salah dengan koleksi 6 gol Untuk top asis sementara ini dipimpin oleh Diogo Jota dan Joao Cancelo dengan koleksi 4 kali asis Sementara untuk top clean sheet masih dipimpin oleh Simon Mignolet dengan koleksi 4 kali clean sheet Nah, menurut prediksi kalian Dimana lagi yang bakal lolos ke babak 16 besar UCL nih sob? Terima kasih telah menonton!